Hai ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isnaeni Kali ini saya di kebun grounding milik Pak Muhammad Sokif Saya disini bersama Mas Novi Nanti kita lihat proses program akar Jadi untuk tanaman yang di ground di tanah Ini jenis pohonnya beringin Beringin Filipina Oke nanti kita nanya-nanya juga sama Mas Novi Sambil mengerjakan program akarnya Oke kita lanjutkan untuk program akarnya Nanti bersama Mas Novi Pujuan di ground ini kenapa Mas Novi? Ya mempersingkat waktu Bisa lebih cepat gede ya Bisa lebih cepat gede ya Terus kalau mau ngerjakan lebih enak Oh gitu Mau motong mau motong pendek juga berani Kalau dipot kan nanti mati Takutnya kurang subur mati Ini spasi akar Jadi kalau pohon udah ada tangan-tangan Akarnya dipotong lagi biar nyaban juga Berarti yang akar yang di permukaan aja ya? Iya akar yang di permukaan aja Yang bawah nggak ada Ini udah dipotong semua Oh udah dipotong semua Ini udah dipotong semua Jadi sini Dipotongin dulu Nanti muncul lagi nggak di ujung akar yang dipotong itu? Iya Ada akar baru lagi? Oke contoh misalnya ini Ini kan nanti dipotong segini Oh masih dipahat lagi Dipahat lagi segini Ya dikandekin sekalian Nanti kan akar juga nyabang Oh Tapi cara kayak gini Untuk beringin aja Atau pohon yang lain Bisa nggak? Bisa Atau memang lebih mudah beringin aja? Nah kalau lebih mudahnya beringin Oh Senis-senis beringin Nanti muncul akar baru di sini? Atau di bawahnya? Iya Ini kan dimiringkan Nah Sebenernya gini Biar Kalau tumbuh di sini dipotong Yang tumbuh biar di sini Oh yang di bawahnya Oh Kalau bisa itu nyabang dua gitu Berarti ini nanti lukanya nutup ya? Iya Nutup gini Ya Macam ini Dulu kan juga dipotong Oh itu udah pernah diprogram sebelumnya juga ya? Ini udah Oh ini bekasnya ya? Iya Potong jadi dua kan ngefil Hmm Iya Ini lagi nanti Iya Itu di sini Nah nanti kalau kurang rapot Bisa dipecah Dipecah Itu dimasukin pakai kayu atau apa gitu Iya 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 Jadi dipotong terus dipahat gitu ya? Iya Iya Kalau bisa pakai pahat atau jangan gergaji biar lebih rapi ya? Oh iya Sama nggak Untuk ujungnya itu? Iya Kalau pakai Apa? Gergaji kan nggak gini Iya Bisa terkelupas ya? Oh terkelupas kalau pahat kan rapi Iya Itu udah lima tahun Udah lima tahun? Pak, jadi katanya mau ke sini nanti? Iya tak Wao Bak, baik Bak, baik Bak, baik Bisa datang a Sherai Reports Bisa Kok Ben Berarti ini sebenarnya sudah diperkirakan ukuran potnya, Mas Mami, ya? Ya. Untuk program akar itu? Udah, kurang lebih. Ini kan nanti masih panjang lagi. Untuk ukuran segini, potnya berapa ukurannya, Mas Mami? Ini nanti kalau naik mungkin ukur 60 sampai 80. 60 sampai 80 itu. Iya. Kan nanti juga nambah besar, ini cabang juga belum ada semua. Terima kasih telah menonton. Ini kalau mau aman, jangan dipotong semua. Oh, jangan dipotong semua? Nah, jadi disisain sedikit. Jadi akar yang kesininya masih hidup ya? Nanti kalau udah keluar akar banyak, dipotong. Oh, gitu. Kalau takut ya? Iya. Oh, gitu. 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 Masih berapa kali lagi ini anons program akarnya, Mas Mabu? Mungkin masih satu kali lagi. Satu kali lagi. Habis itu diterusinnya di pot. Berarti total di tanah biasanya berapa lama? Di groundnya. Tergantung kesuburan. Mungkin kalau dari bonggol kayak gini, dimasukin tanah lagi, 2-3 tahun lah. Mungkin naik pot. Tapi belum juga jadi. Masih ada proses. Nah, nanti kalau udah seimbang, Seimbang ukuran batangnya, ya? Nanti ditaruh pot, diholor. Dari pot dimasukin di tanah. Jadi pakai pot. Enggak. Enggak. Terima kasih. Ini kalau yang kecil nggak usah Oh gitu, yang kecil nggak usah Jadi yang besar-besar aja Nanti tunggu segede yang itu ya Kalau gedenya udah Kalau dipotong Nanti kalau gedenya nggak dipotong Nanti bulat Tekarnya bulat Jadi nggak, nggak bisa kayak gini Kalau biar ada Gepeng gitu ya Iya, nggak gepeng-gepeng gitu Terus kan mengecil, kecil, kecil Seperti kayak di alam Untuk pohon yang ini ada yang dibelah nggak mas? Apa ukurannya udah pas ya? Apa ya? Ini akarnya? Nggak ada ya? Nggak ada Mungkin nyarinya ukuran segitu ya? Iya Nanti kalau udah tambah gede kan ini udah penuh Kalau masih jarak segini gitu Ini kosong Ini dibelah di dua Ditata, terus dimasukin kayu Kau 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 Oke itu tadi Proses untuk program akar Pohon Beringin bersama Mas Novi Banyak ilmu yang bisa kita dapat hari ini Untuk program akar Semoga berguna buat teman-teman semua Dan terima kasih banyak Mas Novi Buat teman-teman yang baru pertama kali Mampir ke channel Belajar Bonse Jangan lupa subscribe Klik tombol merah yang ada di bawah Kemudian komentar, like, share Ke akun sosial media teman-teman semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!